Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjanjikan program Kartu Indonesia Sehat Lansia saat menjam lagi warga di kawasan sepaka putih Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Gibran juga menjanjikan beberapa program lainnya seperti makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah, serta keberlanjutan dari Kartu Indonesia Pintar dan BPJS Kesehatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menjanjikan program Kartu Indonesia Sehat atau Kis Lansia kepada warga di kawasan sepaka putih Jakarta pada Sabtu 9 Desember. Selain menjanjikan program Kis Lansia, Gibran juga menjanjikan beberapa program lainnya seperti keberlanjutan dari Kartu Indonesia Pintar atau KIP serta BPJS Kesehatan. Janji politik itu ia sampaikan sebelum melakukan belusukan ke ganggang di kawasan sepaka putih, sambil membagikan susu dan buku kepada anak-anak. Pokoknya tadi ya Bu ya, program makan siang gratis, lalu KIP, KIS dan lain-lain dilanjutkan, program-program kredit juga yang sekarang banyak dinikmati ibu-ibu rumah tangga, kredit mekar, Ghibran juga berjanji akan mengawal pengentasan tengkes atau stunting di wilayah itu melalui program makan siang dan memberikan susu gratis. Sementara untuk mendukung UMKM, Gibran mengatakan nantinya telah menyiapkan program inkubasi. Dari Jakarta, Hana Kinarina, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.